Nama saya Kylie Natania Hartono dengan NIM 21G10118 dari kelas Spreadsheet 1 Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan pivot table dan macroform Yang pertama, saya akan mulai dari penggunaan pivot table terlebih dahulu Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih fungsi dari pivot table itu Nah, pivot table tersebut adalah salah satu fitur di Excel yang memudahkan kita untuk mengolah suatu data terkhusus data yang memiliki beberapa informasi atau sifatnya multidimensional Contohnya, seperti data yang sudah saya sediakan di sebelah kiri ini ada bulan, ada mobil, ada daerah, ada penjualan Jadi, ada 4 informasi Nah, kalau kita menggunakan pivot table kita itu bisa dengan mudah menganalisis data ini Nah, sekarang saya mulai aja supaya teman-teman semua bisa paham cara untuk memunculkan pivot table-nya itu kita block tabel dengan data yang ingin kita buat kemudian kita klik insert lalu kita pilih pivot table Nah, nanti ada muncul window seperti ini yang ini diabaikan aja karena ini adalah perujuk dari tabel yang kita block ini kemudian di bawah ini ada 2 pilihan yaitu new worksheet atau existing worksheet kalau new worksheet itu artinya kita mau menaruh pivot table di sheet selanjutnya sedangkan existing worksheet adalah jika kita ingin menaruh pivot table di sheet yang sama kali ini saya pilih yang existing worksheet aja supaya kita bisa dengan mudah membandingkan dengan data yang ada kemudian kita cek checklist ini existing worksheet-nya kemudian kita klik salah satu cell yang ingin kita taruh pivot table-nya saya klik disini aja kemudian klik ok nah ini saya geser dulu supaya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini muncul pivot table field list seperti ini ada bulan ada mobil ada daerah ada penjualan sesuai sama data yang ada disini nah penggunaan pivot table ini contoh yang pertama misalnya kita ingin melihat penjualan mobil per bulannya nah kita pilih mobil kita taruh di bagian field row caranya kita klik kemudian kita drag nah nanti kita drag terus kita taruh di bagian field row nah jika ada warna biru-biru di atas kotak seperti ini artinya fieldnya aktif ya teman-teman kemudian kita drag ke row nah nanti muncul seperti ini sesuai sama data mobil ya ada honda susuki toyota dan wooling kemudian tadi kita mau lihat penjualan per bulan nah yang bulan kita drag ke kolom ke field kolom nah nanti muncul seperti ini lalu kita drag penjualan ke field value nah nanti muncul seperti ini ini saya bikin koma aja supaya teman-teman bisa gampang lihatnya nah seperti ini ya teman-teman jadi kita bisa lihat oh di bulan April itu ada penjualan dari mobil honda sama wooling totalnya ada segini oh terus di bulan januari ada penjualan dari mobil susuki sama toyota nominalnya segini totalnya segini terus dari seluruh penjualan mobil di bulan januari sampai juni totalnya ada segini jadi praktis banget ya teman-teman kalau kita pakai pivotable terus coba kita contoh kita coba contoh yang kedua misalnya kita mau lihat penjualan mobil per daerah sekarang nah berarti yang bulannya kita hapus dulu cara hapusnya kita drag keluar terserah mau kemana aja nah nanti ada muncul simbol X seperti ini terus kita rilis aja nah nanti udah terhapus sendiri terus karena kita mau lihat per daerah kita klik daerahnya kemudian kita drag ke field kolom nah nanti muncul seperti ini oke di daerah Jakarta ada terjual mobil honda toyota wheeling nominanya segini totalnya segini sama seperti kota-kota lainnya kita bisa lihat ya teman-teman nah terus kalau filter ini apa sih kegunanya nah sekarang kita akan coba kita hapus dulu semuanya kita hapus kayak tadi di drag keluar terus dirilis nah misal kita mau lihat penjualan mobil per bulannya tapi kita cuma mau lihat salah satu aja misalnya cuma mau lihat penjualan mobil toyota aja atau kita mau lihat penjualan mobil buling aja bisa banget sarannya seperti tadi kita drag kita 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 per bulan ya tadi kita drag ke sini bulan sama daerah ya boleh kita drag row bulannya ke daerah kita drag ke bagian kolom kalau misal teman-teman mau ganti gak masalah daerahnya mau ditaruh di field kolom boleh di field row boleh bulannya mau ditaruh di field kolom boleh row boleh jadi itu terserah teman-teman aja terus bagian penjualan kita drag ke value nah yang mobil ini kita drag ke filter nah nanti ada muncul seperti ini di atas kemudian di sebelah kanan cell all ini tulisan all ada tanda panah ke bawah kita klik nah nanti muncul seperti ini jadi kita bisa pilih salah satu kita mau lihat penjualan mobil yang mana misalnya kita mau lihat honda aja atau susuki aja seperti itu nah kalau misalnya kita mau lihat penjualan mobil tapi lebih dari satu bisa enggak bisa banget caranya kita checklist dulu ini select multiple items nah kita kali ini pilih salah satu aja misalnya yang toyota aja nah terus kita klik ok muncul muncul ya teman-teman penjualan mobil toyota di bulan januari ada di bulan januari maret sama may terus ada di kota jakarta sama semarang nah totalnya ada segini nah praktis banget ya teman-teman kalau kita pakai pivot table jadi kita bisa menganalisis data dengan mudah nah sekian dulu dari saya mengenai penggunaan pivot table kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan macro form yang pertama caranya adalah kita klik dulu bagian developer kemudian kita klik visual basic nah nanti ada muncul seperti ini teman-teman kemudian kita klik insert klik user form nah nanti keluar seperti ini disesuaikan dulu ukurannya biar enak dilihat nah terus ini diganti sama judul data teman-teman yang mau teman-teman buat disini saya menggunakan data pelanggan jadi saya ganti judulnya data pelanggan disambung semua ya teman-teman jangan sampai adres pasi kemudian captionnya juga diganti data pelanggan terus mau add background nih kita klik bagian picture kita klik yang ada titik tiga ini terus kita pilih background nya nah ini masih belum kelihatan karena ukurannya belum sesuai teman-teman bisa ganti ubah background nya biar sesuai caranya kita klik yang picture size mode disini saya pilih yang ini nah jadi kelihatan setelah itu kita add label dulu kita tulis judulnya dulu caranya kita klik ini icon ini namanya toolbox kita klik lalu muncul seperti ini kita add label klik yang ini kemudian kita tarik mouse berapa besar label nya saya ganti jadi data pelanggan terus label nya jangan lupa diganti data pelanggan font nya apa ya tahun aja deh gampang terus bulk ukurannya yang besar 26 karena judul kita adjust terus terus kita taruh di tengah aja terus setelah itu kita buat label untuk per kolom yang tadi kita add label lagi disini tadi ada nomor ini ya teman-teman tadi ada nomor nama alamat sama jenis kelamin ini kita ganti nomor ini juga jangan lupa diganti namanya font nya juga tahoma aja book 20 50 terus kita add lagi yang kedua tadi ada nama ini diganti jangan lupa nama font nya tahoma book disamain aja 20 biar rapi terus kita add label lagi yang ketiga ada alamat bulg size 20 oke terus kita add lagi label yang terakhir yaitu jenis kelamin kita adjust biar rapi teman deman ini udah terus kita add textbox untuk di bagian kita ngisi datanya nanti taruh sini aja nomor terus nama ini kita copy paste aja biar cepat ya udah habis itu kita add command button untuk nanti tombol save sama exitnya kita taruh disini aja agak besar oh iya ini tadi lupa diganti ya namanya diganti teks nomor ini teks nama ini jangan sampai lupa ya teman-teman karena ini nanti berhubungan sama kodi terus alamat jenis kelamin udah clear terus kita ganti namanya jadi cmd save ini kita ganti dulu tulisannya jadi save terus kita ganti ukurannya bold dua empat aja biar besar nah terus kita add lagi command button yang kedua untuk bagian exit kita ganti dulu exit ini juga jangan lupa diganti teman-teman jadi cmd exit ini udah clear terus setelah itu kita buat codingnya ini diklik yang command button save terus kita klik ini view code nah terus kita copy paste dari modul yang sudah disediakan sama dosen di SuperCyber bentar aku buka dulu tuh kalau selamat menikmati selamat menikmati nah disini ada coding untuk masuknya ini kita copy block dari sini sampai sini aja terus kita copy kita save ke sini nah karena datanya yang saya buat itu beda jadi kita harus ganti codingnya dulu tadi worksheetsnya makro form terus ini udah bener nah ini text no ini text nama ini text alamat ini jenis kelamin ini karena gak ada kita hapus aja ini juga diganti jangan sampai lupa diganti ya teman-teman disesuaiin sama data yang kalian buat sendiri ini dihapus karena gak ada ini udah clear terus kita ganti coding yang exit sama kita copy dari modul nah ini di block dari sini sampai sini terus kita copy copy kita paste disini nah udah terus kalau udah kita klik ini run nah nanti muncul seperti ini terus coba kita input datanya ke tabel ini ya teman-teman kita klik maaf kita ketik nomor 1 nama misalnya helin alamat helen melati nomor 6 jenis kelamin laki-laki terus kita save nah muncul disini ya teman-teman terus kita coba lagi untuk yang kedua nomor 2 nama krista alamat jalan juwene nomor 10 jenis kelamin perempuan kita save nah jadi gini teman-teman cara penggunaan makroform kalau misalnya udah selesai kita tinggal klik exit nah seperti itu sekian dulu dari saya terima kasih untuk entusiasnya telah menonton video tutorial dari saya terima kasih selamat menikmati Terima kasih.